Haleluya, salam kasih dan salam persaudaraan saya ucapkan kepada rakan-rakan sekerja serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga damai dan kasih setia Tuhan tetap menemani kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menyampaikan perkongsian firman Tuhan yang ringkas dengan judul Kasih Bapak. Untuk memupas topik ini saya memetik dua ayat Alkitab yaitu dalam Masmur pasal 103 ayat 13 dan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Masmur 103 ayat 13 Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Yohanes 3 ayat 16 Bolehlah dikatakan bahwa korban-korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Allah dalam perjanjian lama merupakan pengganti nyawa mereka sendiri. Dalam hal ini, darah kambing domba maupun lemuh jantan diterima oleh Allah sebagai pengganti nyawa orang yang beribadah atau individu yang mahu berdamai dengan Tuhan. Pelaksanaan ibadah korban bersifat sementara dan sering diulang-ulang. Pengarang kitab Ibrani mengatakan bahwa imam yang mempersembahkan korban secara berulang-ulang tidak lagi mampu menghapuskan dosa. Pengorbanan yang sempurna hanya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Hakikatnya, kita bukanlah bangsa Israel. Kita tidak termasuk sebagai bangsa pilihan. Kita hanyalah tunas liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun. Kerana kasih Bapak, kita yang dahulunya ranting liar dikutip oleh Tuhan dan mencangkokkan kita pada pokok anggur yang benar. Sangat bersyukur, antara lebih tujuh bilian manusia di muka bumi, Tuhan memiliki tayang kerdil dan tidak punya apa-apa untuk dijadikan umat pilihannya, menjadi bangsa Israel yang rohani. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah membuka dimensi baru. Kerana kasih, Bapak syurga telah mengeruniakan anaknya yang tunggal sebagai domba sembelihan. Semua orang, baik kaya, baik miskin, golongan merdeka atau hamba. Mereka yang terpandang dan berkerudukan, maupun yang tidak punya apa-apa, semuanya tetap sama di mata Tuhan. Sedang pendengar yang terkasih, apakah nilai sebenar tentang hukum kasih? Biasanya kasih Bapak sering ditenggelami oleh kasih Ibu. Sebenarnya tiada yang salah terhadap tanggapan ini. Tiada seorang pun yang mampu menafikan kasih sang Ibu. Ibu-ibu Mitali sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan anak-anak tercinta. Pun demikian, tidak bererti nilai kasih sang Bapak lebih rendah berbanding kasih Ibu. Kita sering mendengar cerita bagaimana kaum ayah sanggup berkorban apa saja untuk anak tercinta. Ada Bapak yang sanggup bekerja membanting tulang siang malam semata-mata meningkatkan tarap sosial dan ekonomi anak-anaknya. Tidak sedikit yang sanggup mendermah buah pinggang atau organ-organ yang lain kepada anaknya yang sedang sakit. Tidak menghiraukan diri sendiri, asalkan anak tetap sehat dan hidup gembira. Dalam keluarga kita sendiri misalnya, kita juga mampu mempraktikan hukum kasih terhadap sesama lingkungan. Kita mengasihi Ibu Bapak, Adi Beradi, Keluarga, Saudara Marah, dan sahabat-sahabat kita. Kita berjaya menunaikan hukum kasih kepada mereka yang menyayangi kita. Kita mengasihi orang-orang yang berbuat baik dan berjasah kepada kita. Namun, apakah kita tetap mengasihi orang yang membenci kita? Apakah kita masih mampu tersenyum dan mengasihi orang yang memusuhi dan merencanakan hal-hal yang jahat terhadap kita? Apakah kita tetap mengasihi bahkan sanggup berkorban dan membantu doa bagi mereka yang sering menyakitkan hati kita? Bapak syurga sanggup menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan kejahatan dan pelanggaran. Kerana itulah satu-satunya cara untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kasih Bapak adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Bapak adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih Bapak adalah kasih agape. Untuk mendekatkan diri kepada Bapak, syarat utama ialah kita harus menjadi seperti Bapak yang penuh dengan kasih. Segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Amin.